Halo teman-teman pecinta film di seluruh dunia, bagaimana, apakah kalian sehat? Seperti yang kalian lihat di thumbnail, kali ini kita akan membahas alur cerita film John Wick Chapter 4 yang dirilis pada tahun ini. John Wick Chapter 4 ini akan menceritakan tentang Mamang John Wick yang sangat bersusah payah lepas dari jeratan organisasi Hiketable. Oke, tanpa basa-basi dan spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Seperti yang kita lihat di John Wick Chapter 3, John Wick kini tinggal bersama Baweri King dan John terus mempersiapkan diri untuk balas dendam kepada Hiketable. John pun terbang ke Maroko. Kedatangan John ke sana adalah untuk meminta kebebasan dari pemimpin tertinggi Hiketable, yaitu The Elder. Setelah membunuhi semua anak buah The Elder, akhirnya John bertemu dengan The Elder secara langsung. The Elder yang baru ini adalah pengganti The Elder sebelumnya yang ternyata telah meningsoi. John langsung meminta kebebasan kepada The Elder, namun The Elder menjawab, John tidak akan mendapatkan apapun jika membunuhinya. Dan pasti akan ada The Elder-The Elder baru yang akan menggantikannya dan kebebasan bagi John hanyalah kematian. Ya, John pun tetap membunuh The Elder tersebut. Akibat terbunuhnya The Elder tersebut, Winston selaku manajer Hotel Continental New York pun dipecat oleh seorang penguasa tinggi Hiketable yang bernama Marky Vincent de Gramont. Ini orangnya. Kini, Winston telah menjadi seorang ex-communicado dan juga Winston telah kehilangan kekuasaannya atas New York. Dan Markwis ini meledakkan Hotel Continental New York. Ditambah lagi, Charon, sang resepsionis hotel sekaligus sahabat Winston pun dibunuh olehnya. Kita beralih ke Paris. Diperlihatkan seorang mantan pembunuh bayaran buta bernama Kane. Ia adalah mantan rekan kerja John Wick dahulu. Selaku petinggi Hiketable yang diutus untuk membunuh John Wick, Markwis pun menyuruh Kane untuk membunuh teman lamanya itu, yaitu John Wick. Awalnya, Kane menolak karena ia sudah pensiun. Namun, karena Markwis mengancam akan membunuh anak Kane, maka Kane pun mau tak mau menerimanya. Kita berpindah ke Hotel Continental Osaka, Jepang. Di sana, terdapat seorang tracker bernama Mr. Nobody yang memesan kamar hotel bersama anjingnya. Hotel Continental Osaka ini dipimpin oleh manajer bernama Koji dan anaknya yang bernama Akira sebagai resepsionis. Akira bilang kepada ayahnya itu bahwa semua yang terlibat dengan John Wick pasti akan mati. Di atas atap, ternyata John Wick telah meminta perlindungan dengan Koji ini selaku teman lama. Koji pun memberikan kabar kalau Hotel Continental New York telah dihancurkan akibat John yang telah membunuh seorang The Elder. Di bawah, terlihat orang suruhan Markwis yang sudah sampai di lobby dan mereka meminta bertemu dengan manajer. Diam-diam Akira menyuruh untuk mengevakuasi seluruh penghuni hotel. Setelah itu, ia memberikan kabar kepada Koji kalau orang suruhan Hack Table telah datang. Tentunya orang suruhan Markwis ini kemari untuk mencari John Wick dan Koji terkejut melihat Kane yang kini bekerja dengan Hack Table. Ya, Koji tidak ingin menyerah begitu saja. Ia memilih untuk melawan Hack Table dan rela melindungi John Wick karena mereka adalah kawan baik dan pertarungan pun terjadi. Koji dan pasukannya terkepung. Ditambah lagi, Akira mendapat kabar kalau Hotel telah diserang. Anak buah Markwis kesusahan menhadapi begitu banyaknya pasukan hotel dan akhirnya kita melihat aksi Kane yang amat keren. Walaupun buta, Kane ini sangatlah lincah dan juga cerdik. Ia meletakkan bel pintu sebagai tanda jika ada musuh yang masuk. Akira dan John masih berusaha menghadapi banyaknya pasukan Hack Table. Saat itu Akira tertembak sehingga sudah dipastikan akan menjadi beban saja. Koji menyuruh John untuk pergi kabur dari sini sementara ia akan membawa Akira pergi. John pun mengalahkan beberapa pasukan merompi Hack Table dan karena tak punya senjata lagi, ia pun menggunakan nuncaku. Setelah berhasil menghabisi beberapa pasukan, Dan akhirnya John pun bertemu dengan teman lamanya, yaitu Kane. 1v1 situation pun terjadi. Terlihat mereka sangat seimbang dalam bertarung. John pun terdesak, namun Mr. Nobody mengganggu pertarungan mereka. Di sisi lain, kini Bounty John Wick telah naik menjadi 20 juta dolar. Akhirnya, John bertemu dengan Mr. Nobody. Mr. Nobody ini tidak ada niatan ingin menolong John Wick, namun ia hanya ingin menjaga John Wick karena ia menunggu Bounty John Wick menjadi mahal. Dan jika sudah mahal, barulah ia akan memburu John Wick. Di sisi lain, Koji dan Akira bertemu dengan Kane yang sudah membunuhi semua anak buah Koji. Karena Koji sudah membantu John Wick, maka Kane akan membunuhi Koji juga. Saat itu, Koji ternyata telah terkena luka tembakan dan akibatnya pertarungan menjadi tak seimbang sehingga membuat Koji kalah dan meningsoi. Namun, karena Kane juga memiliki seorang anak, ia memutuskan untuk tak membunuhi Akira dan membiarkannya pergi. John pun tiba di stasiun kereta. Di dalamnya, ia bertemu dengan Akira yang tengah terluka. Akira pun bertanya, siapa orang buta itu? John pun menjawab, itu teman lamaku. Untuk membalaskan dendam kematian ayahnya, Akira ingin agar Kane mati, entah Kane akan mati di tangannya ataupun John. Kembali ke New York, Winston bertemu dengan Bowery King dan sambil menatapi hotelnya yang sudah hancur, Winston bilang kepada Bowery kalau ia ingin bertemu dengan John Wick. Di sisi lain, kakek berewok selaku penasihat Marquis ini pun menasihati Marquis agar berhati-hati, karena menurutnya penghancuran dua hotel kontinental sebenarnya tidak perlu dilakukan hanya untuk menangkat John Wick. Mr. Nobody ternyata dibawa menuju ke hadapan Marquis. Di sana, Marquis penasaran bagaimana cara Mr. Nobody melacak keberadaan John Wick. Mr. Nobody meminta imbalan sebesar 30 juta dolar kalau Marquis ingin mengetahui caranya. Ya, jangan macam-macam sama Hightable. Marquis pun menyuruh Mr. Nobody memilih cabut pisau itu untuk 10 juta dolar saja atau koyak tangan dan mendapatkan 30 juta dolar. John pun kembali ke New York untuk bertemu dengan Winston. Winston pun bilang, lihat akibat yang telah kau lakukan John. Mau seberapa banyak pun John membunuh Hightable, mereka pasti akan mencari penggantinya. Nah, sehingga Winston memberikan saran kepada John untuk melakukan duel bersama Marquis menggunakan acara lama, old school. Namun syaratnya adalah tantangan haruslah disampaikan dari pihak keluarga dan John tidak memiliki keluarga lagi. Sehingga Winston menyuruh agar John memperbaiki hubungannya dengan keluarga Ruska Roma John yang ada di Berlin. John pun tiba di Berlin. Ia ingin bertemu dengan pemimpin Ruska Roma saat ini. Ternyata Mr. Nobody juga telah tiba di tempat itu. Ia melaporkan kepada Marquis kalau John berada di sebuah gereja. Namun Marquis pun bilang, jika Mr. Nobody ingin uangnya, maka bunuhlah John. Pemimpin Ruska Roma telah meninggal akibat John Wick membunuh seorang elder. Dan kini Katia selaku anak pemimpin menjadi pemimpin di sana. John pun bilang, kita memiliki musuh yang sama, maka lebih baik kita bekerja sama. Untuk berduel dengan Marquis, John membutuhkan persetujuan dari keluarga. Dan Katia pun berpikir, John harus membunuhi terlebih dahulu pembunuhi ayahnya Katia yang bernama Kila. Barulah Katia akan menerima John sebagai keluarga lagi. John pun dibawa ke markas milik Kila. Akhirnya, John bertemu dengan Kila ini. Namun di sana juga terdapat Kane yang menunggu John. Ditambah lagi, saat itu datanglah Mr. Nobody yang juga ingin bertemu dengan John Wick. Sehingga Kila mengajak mereka bermain kartu untuk menentukan siapa yang berhak untuk dibunuhi. Saat main kartu itulah, John mendapatkan kartu terendah. Sementara Kila mendapatkan kartu yang tinggi. Sehingga mereka tahu kalau Kila ini bermain curang. Ya, untuk saat ini, mereka memutuskan bekerjasama terlebih dahulu untuk melawan Kila dan anak-anak buahnya. Kila lari ke kerumunan orang. Namun, John berhasil menembak bokong Kila yang membuatnya emosi sehingga pertarungan pun berlanjut. John terjatuh dari lantai atas, namun ia masih tak apa-apa dan Kila menyuruh anak buahnya untuk mengejar John. John terdesak dengan Kila yang memiliki power lebih besar karena faktor badannya juga. Namun, John berhasil melihat celah dan membalikkan keadaan. Setelah berhasil membunuh Kila, John mengambil gigi emasnya sebagai bukti nantinya. Di luar, Mr. Nobody yang sudah mendapatkan kesempatan membunuh John Wick pun dicegah oleh Kane. John pun membawa gigi itu kepada Katia dan akhirnya Katia pun menerima John sebagai keluarga lagi. Katia pun akhirnya menyuruh Winston untuk membawa tantangan duel John kepada Marquis. Marquis berpikir keras apakah ia harus menerima tantangan itu atau tidak dan akhirnya ia pun menerimanya. Kalau John menang, John akan mendapatkan kebebasannya dari Hack Table dan Winston mendapatkan kembali Hotel Continental-nya. Namun, jika John kalah, maka John dan Winston akan dibunuh. Mereka pun akan membahas aturan duel yang akan dilakukan nanti di Paris. Di dekat Menara Eiffel, akhirnya kedua pihak pun membahas kesepakatan aturan dalam duel nanti. Dipimpin oleh Pak Brewo, sang petinggi Hack Table. Aturan pun sudah ditetapkan. Mereka akan berduel pistol tepat saat matahari terbit yang akan dilaksanakan di gereja Sarkakor. Dan jika John tidak datang tepat waktu, maka John dan Winston akan dieksekusi mati. Namun, liciknya adalah Marquis diperbolehkan memilih Ajudan dalam pertarungan itu dan ia memilih Kane untuk melawan John Wick. Jika John menang, maka ia akan menempatkan kebebasan dan Winston mendapatkan kembali Hotel Continental. Namun, jika John kalah, maka ia akan dieksekusi mati bersama dengan Winston. John pergi ke gereja untuk berdoa. Di sana juga terdapat Kane. Sebagai rekan lama, mereka tak menyangka akan berduel sampai mati. Dan keduanya juga terpaksa melakukan hal tersebut. Di markasnya, Om Brewo memperingati Marquis kalau ia kini sedang menantang Baba Yaga. Masih di Paris, John mendatangi markas Baweri King. King Baweri memberikan John perlengkapan untuk bertarung dan jas anti peluru. Di sisi lain, Marquis ketar-ketir dengan John Wick sehingga ia pun menaikkan bonti John Wick. Barang siapa yang berhasil membunuh John Wick sampai matahari terbenam, maka ia akan mendapatkan 26 juta dolar. Kamu harus selesai sebelum matahari terbang. Di sisi lain, Apple membuat beeline ke rahsia kami. Apa yang kamu, Mr. Wick? Sebelum berhadapan dengan seluruh pembunuh bayaran yang ada, Baweri memberikan John sebuah pistol yang amat paten. Baweri dan Winston mengantarkan John sedekat mungkin yang mereka bisa ke Sacré-Cœur. Pihak komunikator pun melihat John Wick sehingga ia menyebarkan info itu kepada semua pembunuh bayaran sehingga pertarungan pun tak dapat dielakkan. John berhasil kabur menuju bundaran Paris dan ia terus saja diincar oleh para pembunuh bayaran yang ada, termasuk anak buah si Marquis. John berhasil bertahan. Ia sempat terdesak oleh banyaknya pembunuh bayaran, namun ia tetap berhasil bertahan. Mr. Nombadi juga terlibat dalam pertarungan, namun ia meminta agar Marquis menaikkan bonti John Wick lagi, agar ia ikut membunuhi John Wick. Mr. Nombadi masih membantu John Wick saat ini, dan akhirnya John pun pergi menggunakan motor. Dalam perjalanan ke Sacré-Cœur, John dicegat oleh banyaknya pembunuh yang akhirnya mengharuskan John masuk ke dalam gedung tua. Di gedung, Mr. Nombadi menawarkan kepada Marquis naikkan lagi bonti John Wick menjadi 35 juta dolar. Akhirnya mereka sepakat, Marquis menaikkan bonti John Wick menjadi 40 juta dolar, sehingga Mr. Nombadi juga ikut memburu John Wick. Terjadi duel akhirnya, antara John dan juga Mr. Nombadi, dan saat Mr. Nombadi terdesak oleh John Wick, John melihat anjing Mr. Nombadi yang ingin ditembak oleh pembunuh lain, sehingga John lebih memilih menembak pembunuh itu, dan membiarkan Mr. Nombadi yang membuat Mr. Nombadi menjadi kebingungan. Gereja ada di atas, sehingga John harus mendaki 220 anak tangga, namun ia kembali dijegat oleh banyaknya pembunuh yang ada. 10 menit lagi, matahari akan terbit sehingga Winston menjadi ketar-ketir karena John tak kunjung sampai. John berhasil mengalahkan seluruh pembunuh, namun ia bertemu dengan anak buah Marquis yang malah menendang John ke bawah lagi. Kane yang ingin naik ke atas juga pun membantu John untuk naik ke atas juga, dan akhirnya kita melihat bagaimana kerjasama antara John dan juga Kane yang amat ciamik. Tak hanya Kane, Mr. Nombadi juga ikut membantu John Wick, karena merasa hutang budi karena John sudah menyelamatkan anjingnya. Menggunakan pensil, Kane berhasil melumpuhkan anak buah Marquis, dan akhirnya si Kampret ini pun berakhir dengan lato-latonya yang digigit. Akhirnya, John dan Kane berhasil sampai ke atas tepat saat matahari terbit. Akhirnya, duel pun akan segera dimulai. Yang pertama, mereka harus beradu tembak dengan jarak 30 meter. John dan Kane sama-sama terkena di bagian lengan, sehingga duel dilanjutkan dengan jarak 20 meter. John terkena pundaknya, Kane terkena di bagian perut, sehingga duel kembali dilanjutkan dengan jarak 10 meter. Ya, John Wick pun terkena tembakan yang membuatnya tersungkur ke tanah. Si congkak Marquis pun ingin menghabisi John Wick dengan tangannya sendiri, dan ia telah membebaskan Kane. Namun ternyata, John tadi belum menembakkan pistolnya, sehingga... Ya, Marquis pun meningsoy. Akhirnya, dengan kemintarannya, John berhasil membunuh Marquis yang kini ia dibebaskan dari hack table. Winston mendapatkan hotelnya kembali, dan juga Kane dan putrinya pun dibebaskan dari hack table. Kini, semua orang pun menang, dan John meminta Winston untuk mengantarkannya ke rumah. John terduduk di tangga, ia teringat dengan mendiang istrinya, dan John pun akhirnya terbaring. John pun meninggal dunia dengan batu nisan yang bertuliskan Loving Husband, sesuai dengan permintaan John. Di post-credit scene, kita akan melihat Kane yang akhirnya bisa bertemu dengan putrinya. Namun di sana ada Akira yang ingin balas dendam, dan film pun berakhir.